Kenapa bengong? Heran? Ah, kagak kas. Yang lain rasanya sih gue apal. Itu Pangeran Diponegoro. Ini Imam Bonjol. Ini Mahatma Gandhi. Ini Jendral Sudirman. Yang itu Tengkumar. Itu Abraham Lincoln. Yang ini nih. Sumpah mati gue dari SD belajar sejarah. Belum pernah ke Ade mukanya kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Teman-teman di dunia nyata maupun di dunia maya. Semoga kalian semua sehat selalu dan selalu dimurahkan rizkinya. Amin. Di video kali ini seperti biasa saya akan membagikan parodi Prabowo Gibran. Yang tidak ada henti-hentinya untuk dibuat hiburan. Oke teman-teman seperti apa parodinya kita lihat sama-sama. Kenapa Bengong? Heran? Ah kagak kas. Yang lain rasanya sih gue apal. Itu Pangeran Diponegoro. Intro wabarakat. Ini Imam Bonjol. Ini Mahatma Gandhi. Ini Jendral Sudirman. Yang itu Tengkumar. Itu Abraham Lincoln. Yang ini nih. Sumpah mati gue dari SD belajar sejarah. Belum pernah ke Ade mukanya kayak gini. Astagfirullahaladzim. Tanya 6 suku di Indonesia. Gibran gak bisa jawab. Lagi saya sampaikan negara kita ibadahkan. Negara kita yang majemut. Memiliki suku yang berbeda-beda. Ada 700 akwasungku di Indonesia. Sebutkan lagi 6 saja. Suku Jawa, Suku Sunda, Petawi, Batak, Gayak. Belum baru lima. Satu lagi. Syukurin, syukurin. Satu lagi sukunya. Gayak, Batak. Gayak, Batak, Jawa, Sunda. Satu lagi tadi. Petawi. Petawi. Satu lagi. Ayu, kurang satu lupa ya. Ayu. Ayu. Berhenti dong, Mas Kobi. Buku-buku Jadak. Salam. Buku-buku Jadak. Ah, gak apa-apa. Yang ini yang dayung-dayung. Yang dari Makassar. Banyak ada di pulau ini. Atasnya Surabaya. Silahkan. Asirah, putih. Tolong ajarin, kasih tau Sofian Wanandi. Orang kamu tuh, waduh, blenset. Tapi Pak Pranggung, saya menjadikan dari Jakarta Post. Pak, untuk mengklarifikasi... Jadi Jakarta Post. Jakarta Post sudah menghentikan saya. Jadi kenapa kamu harus bertanya? Tapi terkait polisi tadi, Pak. Terima kasih. Saya maaf. Jakarta Post saya tidak mau jawab. Tolong ajarin, kasih tau Sofian Wanandi. Orang kamu tuh, waduh, blenset. Orang kamu tuh, waduh, blenset. Kamu bisa masuk ke sini, Kompas. Kenapa kita semua itu? Kompas. Kompas itu... Kompas, kompas, kompas. Kompas, kompas. Kompas grup juga fair dan juga adil. Itu banyak TV ya? Para media, hati-hati. Kami mencatat kelakuan-kelakuanmu satu-satu. Kompas. Kompas. Bapak Tukang Marah Jauh-jauh sana Aku mau pindah Aku apa, ya? Bapak Tukang Marah Cepat dong kesana Aku sudah merasa Enak kreatifnya, ya? Anam singkong saja Rok gagal semua Aduh, bagaimana Wajar aku singkong Singkong jadi jagung Malah tambah Yang kuat selalu jadi penguasa Yang lemah selalu menderita Itu ajaran yang Bapak bawa Hukum riba dari zaman purba kala Yang kuat selalu harus bisa berkuasa Dan menggunakan atau bekerja Atau melakukan apapun dengan kekuasaannya Yang lemah harus dibuat menderita Itulah ajaran hukum rimba Hukum rimba memang cocoknya di hutan Cocoknya untuk para binatang-binatang Boleh lah kalau di kebun binatang Itu pun kebun binatang yang tidak menggunakan kandang Tapi Ini kan soal manusia Gak bisa ajaran itu digunakan untuk manusia Di zaman sekarang Kalau misalnya masih menggunakan hukum rimba Ya apa bedanya dengan zaman purba kala Ketika itu tidak ada hukum yang mengatur Kalau di Indonesia Sekarang kan memang kita negara-negara hukum Bukan hukum rimba pula yang diatur Kalau misalnya memang menggunakan lagi hukum rimba Wah itu gak bahaya tak Gak bahaya tak Oke siap Oke bos Siap 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 Siapa bos Lupa aku Siapa tunggu situ Oh iya ini betul Lupa aku bos Bravo Bravo Rindera Apa barbunya Rindra Rindra Bravo Rindera Atau Rindas Gue denger-denger Bansos mau dibagiin Tapi kenapa pas mau pilpres ya Apa sih itu apa Bentar aja Begitu ngasih Bewi ibu Bu ini bu ada Bansos Enak zaman saya kan bu Makanya Berlanjut Berkelanjutan Ya kan Kita jegekin itu kosong satu Kalau kosong satu menang Mungkin abis lu Bangsos Enggak Bangsos Enggak ada lagi Tuh Oke itu Dantarnya Enggak Kalau mau ngasih Mau dari kemarin aja Enggak Pas udah mau Pilpres Enggak Aduh Jangan takut bu Nanti zaman Pak Anies ada Bansos Plus Enggak Yang sekarang Ntar ditambahin lagi Apeke dah Demi kecintaan saya Kepada Bapak Prabowo Subianto Dan Gusdur Saya Baru satu bulan Menikah Akan mempertaruhkan Istri saya Jika Bapak Prabowo Subianto Tidak menang Pilpres 2024 2024 ini Saya akan memulangkan Istri saya Ke rumah orang tuanya Karena Berbeda pilihan Saya Termasuk orang yang bodoh Tapi gak apa Biar bodoh Yang penting Di hati ini terobat Rasa kesalnya Bagi tanganmu Rungu Cek sound Dek Cek sound Satu 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 Benih Satu 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 Dua Tiga Dek Bila Maken Satu Satu Maken Pak Anies Nika Guna Ambil Selain Pak Anies Satu Satu Pas Satu 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 Cek sound Dua Tiga Maken Seiyak Satu Satu Pak Anies Pak Anies Dua Tiga Sombong Eko Sot Dua Tiga Apa Pembedahan Kep Tiga 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 kelihatan makin Leka kutu norok nomor setong 11 babi-babi yang kau ya ini enggak ada otak ini memang enggak ada otak coba punya kalian digunikan aku enggak marah-marah lagi orang capek-capek orang pakai biaya semua ada nasional mensobek-sobek aja enggak ada otak ini baris malam aku disini buat tidur ini udah dikoyak aja gini enggak di ngomong-ngomong berhubung-ngomong yang babi itu enggak ada otak ini dinatang ini enggak apa ini yang menyebabkan ya sebutkan urutan presiden dari pertama sampai terakhir Hai satu Soekarno kedua Soeharto ketiga beja pipi keempat gustur mantap kelima megawati ke-6 BJT ke-6 SBY ke-7 Jokowi Insyaallah ke-8 Prabowo kenapa kamu nyebutnya Mbak Prabowo karena gemboy ya Allah ya masih jodohnya gemboy ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita ketemu lagi di video selanjutnya saya undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat menikmati selamat menikmati